Ini adalah cara mengganti LCD iPhone 11 yang bisa dilakukan sendiri dengan peralatan seadanya. Yang pertama-tama kita matikan dulu ponselnya. Di sini siapkan obeng Y 0,6 dan obeng bintang 0,8 serta obeng plus ya teman-teman. Untuk membuka bagian ini kita gunakan obeng bintang 0,8. Kalau belum punya peralatan obeng yang dibutuhkan, kalian bisa cek pada tag produk yang sudah saya tambahkan di video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau di sini kita gunakan obeng Y 0,6 ya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oh iya teman-teman, untuk link pembelian produk LCD-nya bisa kalian cek di keranjang kuning jika tersedia, atau cek tag list produk di video ini dan kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Copy data True Tone dari LCD lama ya teman-teman, karena fitur True Tone sudah otomatis bisa aktif untuk LCD merk ini. Saya belum tahu kalau merk lain. Mungkin di semua merk LCD lainnya juga sudah otomatis aktif ya. Dan kabarnya sih dimulai dari iOS 18 ke atas. Dan kalau versi iOS perangkat kalian masih versi di bawah iOS yang disebutkan tadi, kemungkinan masih perlu copy data True Tone dari LCD lamanya ya teman-teman. Jadi agar bisa mengaktifkan True Tone tanpa copy data dari LCD lama ketika mengganti LCD baru, pastikan kalian update dulu iOS-nya kalau memungkinkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!